siap juga langsung jadi ayah kah? enggak kita akan pending untuknya tapi soarin jadi ayah sambung ayah sambung juga baik-baik aja relationshipnya bisa mulus doain aja teman-teman yang terbaik buat aku kalo misalnya ya muda-mudahan bisa langsung yang baik langsungnya berarti akan melangsungkan pernikahan sudah berniat sampe begitu bagaimana? iya cuma kan masalahnya gak sekarang-sekarang juga karena kan pandemi ya kita gak bisa ngelakuin wedding dengan muda orang yang banyak atau lagi gak bisa dainin makanan juga kan jadi itu yang aku pikirin aku kan pake kualitas waktu aja dengan walaupun jarak jauh kita WA video call-an dan sekarang ini naik pesawat kan harus misi air kan? harus ada selain vaksin dan juga jadi itu yang membuat kita kendalanya lebih deket tapi seolah-olah aku buat aku beng-beng aja udah berapa lama sih kalau hubungannya ini? tahun 2019 berarti 93 tahun iya 2019 aku udah terdekat-dekat selama-lamanya 2020 sudah 2021 kenalnya dia ini? waktu itu kenalnya waktu di seminar aku ada aku ngadain acara seminar ini di Surabaya kebetulannya nonton kemudian itu dia ngobrol-ngobrol sama aku dan akhirnya aku merasa oh orang ini baik ya waktunya seminar gimana kak? di Surabaya juga? di Surabaya juga salah satu hotel di Surabaya dan kita ada seminar seminar itu buat yang waktu itu belum ada pandemi jadi kita masih bisa banyak orang nonton akhirnya mantap mungkin dan memilih sorry single parent ya kak ini bagaimana ini? bagi saya seorang single parent itu adalah orang yang luar biasa itu kan punya pengalaman buruk divorce tapi juga bisa menghidupi dua anak itu luar biasa karena kan perjuangan dia berarti sudah pernah gagal berarti dia lebih kuat jalan yang satu dunia tapi nantinya setelah kalau menikah dengan karo dia akan tidak terjatuh kata menurut diri? mungkin ya masih bapas juga sih sudah malah sudah oke kok sebelumnya ambil berarti sudah siap juga langsung jadi ayah kak? enggak enggak kita akan pending untuk punya anaknya tapi Surabaya jadi ayah sambung ayah sambung iya pasti itu pasti kedekatan sama anak-anak susah gak sih kakak? enggak sih enggak terlalu susah anaknya juga hebat gitu maksudnya bisa dance gitu kayak mau masuk dia yang penting juga seperti itu tapi udah ngomong ke arah seriusnya menurut aku sih kita udah sejulus cuma kan aku gak berani nguluk-nguluk ngomong banyak gitu kan bukanlah dia dan teman-teman nanti takutnya kalau gak jadi gimana ya kan yang penting aku sama dia jalanin mantep gitu masalah orang lain kalau aja komentar keluarga sendiri mungkin seperti apa kak Roy ketika kak Roy berhubungan serius berhubungan serius enggak masalah karena single plan atau enggak itu menurut aku biasa aja di keluarga itu biasa aja orang yang bekas bercerai itu sesuatu yang bukan heboh gitu jadi ketika aku deket dengan beliau gak ada masalah di keluarga itu biasa aja tapi beliau sendiri sosoknya seperti apa sih caranya? dia itu luar biasa sosok ayah sosok ibu tapi bisa menjadi kakak bisa menjadi seorang ayah juga bukan anaknya sorry mungkin latar belakang pekerjaannya? dia seorang pengusaha di produk makanan juga dia juga dia adalah panggung bisnis aku juga di historisite mungkin kita ada bisnis juga barengan sama dia usianya mungkin dari para? aku 87-83 dan 4 kali dia lebih tua ini ada apa namanya bersama dengan single parent terus sudah punya anak 2 dan juga terkaut usia juga ini nyimbanginnya susah gak sih? enggak sih kebetulan orangnya asik pikirannya bukan pikiran orang tua tapi orang yang modern gitu bisa masuk ke segala usia itu hebat sih